guys selamat kembali bersama saya hari ini kita masak spageti nah spageti itu guys ada yang rasa kimbal ada juga yang cap orang tua itu tapi kalau menurut saya merek kimbal itu lebih enak guys dan spagetinya udah kumasak terus ayamnya pake rada dan pake sos tomato ini namanya spageti sos tomato ya guys ya ayamnya ini aku mau blender jadikan dia halus nanti aku mau jadikan spageti sos tomato ya bahan-bahannya spageti sos tomato dengan ayam oke ayam ini aku mau blender ya guys ya oke ayamnya itu saya sudah masukkan dalam blender sekarang saya mau blender mau sebelum aku blender mau tambahkan sedikit minyak guys tambahkan sedikit minyak biar licin di blender gitu nanti kalau digoreng itu enggak usah taruh minyak pun enggak papa ya sekarang kita mulai blender oke udah siap guys ini ayam gampang banget di blender soalnya ayam potong guys jadi enggak keras oke nah ini dia guys nih 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 oke oke guys spagetinya udah siap sekarang kita sajikan di mangkok oke 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 terpanaskan bajan kita letak minyak sedikit lepas itu kita letak tiga butir bawang putih tadi yang kita get red hai 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 kita letak ayam bales bales kita masukkan sos tomato sos tomato itu rasa kimbal ya guys kita taruh stengnya dulu kita tambahin sedikit air tambahin sedikit air lepas itu kita kasih garam sedikit lada kita lepas sedikit garam kita lepas satu bungkus masako biar ada rasa terus kita balik bales ayamnya terlalu banyak kita taruh semua sos tomatonya kita letak semua biar sedap makan air kita coba rasa udah cukup rasa garam garam kita sajikan selamat menikmati manis dan enak guys kita tambahin sedikit lagi garam oke kurang rasa guys oke udah matang guys sekarang kita sajikan di atas spaghetti ya gini guys gini guys gini guys cantik gak kalau dimakan tinggal campur oke semoga resepi ini bisa membantu anda semua terima kasih banyak ya guys setelah menonton dan like dan komen video saya jangan lupa subscribe komen like and share terima kasih banyak bye bye bye